Kami ucapkan terima kasih bagi Anda yang masih bersama kami atau yang baru bergabung Tidak terasa riku, sudah beberapa segmen yang kita lewati Dan ini adalah segmen terakhir, apa itu? Tips and trick Ya, baik pemirsa, media sosial adalah sesuatu yang tidak asing lagi di telinga kita Setiap orang menggunakan media sosial Baik orang tua, orang remaja, bahkan anak-anak kecil pun sudah mulai main media sosial Dari orang yang hidup di kota sampai ke pedesaan pun mereka punya media sosial Ada tuh ya, seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan lain sebagainya Kira-kira kalau riku punya apa aja? Banyak sih Banyak ya, apa aja tuh? Ada pet, ada Instagram, Twitter, Facebook, semuanya ada Semuanya ada ya Susah Bahkan sesuatu yang tidak pun diadakan Baik, menarik sekali pemirsa, dimana saat ini kita saksikan banyak orang yang salah menggunakan media sosial Sehingga terjerumuslah pada sesuatu yang tidak berguna dan akhirnya masuk ke jeruji besi Tidak jarang, banyak sekali pihak-pihak yang dirugikan gara-gara penyalahgunaan media sosial yang salah Dan hari ini kita akan berbagi tips dan trik mengenai menggunakan media sosial dengan baik dan benar Oke, kira-kira apa aja tipsnya? Yang pertama itu, pastikan Anda atau pemirsa mengenali secara mendalam dengan siapa Anda berinteraksi di media sosial Dan jangan terlalu mudah percaya dengan foto, nama, alaman orang-orang yang ada di media sosial tentunya Begitu ya Wibawa Oke, jadi ini pengalaman Wibawa ada enggak? Iya, pernah saya coba buka media sosial, kemudian ditawarin dengan satu produk Kemudian ada kayak tanda-tanda penipuan Penipuan Jadi saran saya buat teman-teman yang punya teman-teman di media sosial benar-benar diketahui siapa Yang lebih aman lagi, Riku Yaitu benar-benar teman di sisi lain kita terus dijadikan teman media sosial lebih aman Tetapi ada mungkin keinginan kita untuk lebih kenal lagi siapa dia, siapa dia Jadi orang yang enggak kenal kemudian dijadikan teman, tapi juga harus wati-wati juga, Riku ya Mencari teman yang benar-benar nampak bahwa ini enggak sembarangan Iya, betul sekali Karena sering terjadi tindak kejahatan gara-gara kurang sensitif dalam mencari teman Iya, betul sekali Kemudian apa lagi, Riku? Ada lagi dengan, jangan percaya dengan foto yang ada di salah satu akun sosial Media yang tidak Anda ketahui nih, pemirsa Karena banyak nih pengguna sosial media dengan sengaja menggunakan nama dan foto palsu nih Oh seakan-akan dia artis, lalu kita nge-fan gitu kan Oh gitu ya Lalu banyak orang yang add dia atau siapa gitu kan Oh seperti itu Jadi pemirsa memang ini sudah sering jadi kenyataan ya Misalnya memakai tokoh gitu yang cukup terkenal misalnya menggunakan atas nama Agim Oh iya betul-betul sekali Kemudian dari Agim ini, Ustaz Agim mengupdate status atau postingan-postingan yang enggak lantas dilihat Akhirnya membuat rusuh, membuat jelek nama Ustaz Agim Contohnya ya Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain Seperti apa tuh Seperti tadi ada tokoh yang cukup berpengaruh misalnya kapolda kah Ataupun polisi Terus dibuat nama akun atas nama polisi tersebut Dan menggunakannya untuk penipuan dan mengancam orang dan lain sebagainya Ini kan salah ya ku ya Betul-betul sekali Ada mungkin punya pengalaman? Belum ya Belum ya Paling enggak wanti-wanti ya Jangan sampai seperti itu Selain dosa juga bisa dimasukkan ke dalam jeriji besi Iya, kira-kira nih dari Wibawa ada tips apa nih buat pemirsa? Iya, tipsnya ya mengenai menggunakan media sosial secara baik dan benar Itu walaupun kita tidak saling berdekatan Jauh, tapi dekat di hati bukan? Maksudnya kita harus selalu menjunjung etika Betul sekali Karena jangan mentang-mentang kita enggak kenal dia Jauh, dia di Medan, kita di Jakarta atau sebaliknya Kemudian kita menggunakan tata bahasa dalam komentar atau posting dan lain sebagainya Dengan menggunakan bahasa-bahasa yang tidak layak dikonsumsi Seperti itu Sehingga menimbulkan perdebatan, akhirnya perselisihan dan lain sebagainya Sehingga nampaklah kalau kita itu tidak berpendidikan dan lain sebagainya Ini Riko punya pengalaman nih dengan orang-orang yang seperti itu Memulai perbincangan dengan baik Tapi lama-kelamaan dia mulai mengatakan hal-hal yang tidak baik Dan ini juga merusak etika kita Apalagi kita selaku pelajar dan menuntut ilmu Apalagi menuntut ilmu agama Artinya pemirsa Walaupun kita berjauhan Punya teman jauh dan kita tidak saling kenal Tapi tetap kita menjunjung etika dengan menggunakan bahasa-bahasa yang baik dan layak untuk diperbincangkan Oke, selanjutnya apa lagi Riko? Ini bagi pemirsa ya Siapapun itu Bagi Anda yang mungkin mengambil postingan di sosial media Internet atau apapun itu Jangan lupa nyebutin dari mana alamat diambilnya Oh gitu ya Artinya ada sumber Ada sumber Kalau seandainya kita tidak mengutip sumber tersebut Bisa jadi kita terjerat hukum Bisa jadi Hak cipta Hak cipta ya, plagiat Kira-kira kesel gak Riko? Udah capek-capek mencari kajian ilmiah gitu Sesuatu yang ilmiah Kemudian ada yang mengklaim saya Ini saya nih yang buat gitu Atas nama saya Ini Wibawa nanya Riko kan? Iya, Riko. Gimana kesel gak? Kira-kira enggak ya Karena modal ikhlas gitu Oh modal ikhlas ya Enggak, tetapi Riko tidak semua orang perasanya seperti Riko Karena ada orang yang sudah capek ya Sudah mentotalitaskan segalanya untuk karya tersebut Eh tiba-tiba ada yang mengklaim Sakitnya itu di mana kok? Di sini ya Sakitnya itu di sana Oh di sana atau di mana-mana gitu ya Baik, selanjutnya saya ingin bagi tips ya Mengenai tadi penggunaan media sosial secara baik dan benar Yaitu jangan memposting atau berkomentar Dengan sesuatu yang mengandung unsur Sara Apa itu Sara? Bukan Sara sisi dia ya Bukan ya Sara di sini maksudnya adalah Memirsa yaitu Menyudutkan kelompok Kelompok Agama, etnis ya Dan lain sebagainya Contoh Orang Minang gini-gini Orang Lembang gini-gini ya Akhirnya menyudutkan suku Atau etnis dan lain sebagainya Ini yang sering terjadi Riko Di media sosial tentang agama Saling-jaling menjelekan agama Menjelekan, menjatuhkan Padahal saling menghormati ya Sampai menggunakan kata-kata yang kasar ya Yang tidak layak untuk dilihat, untuk dibaca dan sebagainya Ini tidak boleh Artinya segala sesuatu yang bersifat unsurnya Sara Ada unsur Sara Mohon dijawakan Oke, Riko juga punya tips nih Bagi pengguna media sosial Juga tidak perlulah Posting Apa namanya Gambar-gambar yang tak perlu Mungkin atau gambar yang Bukan tak perlu Memang tidak pantas Tidak pantas Iya, tidak pantas Saya sering kok Saya sering melihat postingan Teman-teman di Facebook Tapi bukan teman saya Maksudnya gitu Saya bisa lihat Tiba-tiba dia lagi mandi Mau mandi bawa anduk Terus dipotong Ini lagi mau mandi Ini kan tidak pantas ya Terlalu narsis ya Terlalu narsis Dan juga menunjukkan kita Aduh, alay ya Dan juga nih Dan juga nih Riko punya pengalaman Jangan terlalu sering posting foto kita sendiri Oh gitu ya Khususnya juga wanita nih Wanita Mungkin para pemirsa ya Karena ada tangan-tangan jahil Yang ketika kita posting Apa namanya? Foto Foto Upload foto Kemudian ada yang ngerjain Apa gitu Diedit Iya Ada buat tandu Atau apa gitu Iya Menggunakan Puto tersebut Kemudian disalahgunakan tadi Dijadikan puto apa Dan sebagainya Ini juga terjadi di toko-toko kita Riko ya Toko-toko kita Presiden dan sebagainya Banyak orang yang mengedit puto tersebut Dijadikan lelucon Ini Tidak baik Dan siapapun pelakunya Mohon untuk bertobat ya Untuk berubah Untuk jadi lebih baik lagi Dan ini juga wanti-wanti Untuk pengguna media sosial Untuk tidak menggunakan Apa tidak menggunakan media sosial Untuk mengupload foto yang tidak wajar Iya betul Dan jangan sering-sering upload foto Jangan sering-sering Yang terakhir nih Riko Kedua Bawa sering upload foto enggak? Sikit-sikit Oke Iya Yang terakhir nih Riko ya Jangan mudah percaya Dengan berita hoaks Tadi ya Artinya Kita harus tahu sumbernya Baik pemirsa Tidak terasa Kita sudah ada di penghujung acara Sudah dua jam Kami menemani Anda Di kesempatan kali ini Dan akhirnya Saya Uwi Bawa Megaputra Dan saya Riko Novetrimah Beserta kru dan kerabat kerja Yang bertugas Mengucapkan terima kasih Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.